selamat salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya buat tonton youtube kandingga cilasap dimanapun anda berada soalnya hari ini sobat kandingga kita akan mengajikan bagaimana progres pembuatan profiber dimana profiber ini pesanan dari pos Evan Hariadi yang ada di Cirebun pemesan pada kami profiber dengan ukuran panjangnya 13 meter lebih dan tingginya ada 1 meter serta lebarnya 2 meter 30 saat ini proses untuk pembuatan molding cetakannya menggunakan lebar 150 seperti apa aktivitas kita dalam proses pembuatan ikuti perjalanan bersama dengan channel youtube kandingga cilasap dari galangan cilasap mengucapkan selamat menyaksikan sahabat kandingga proses saat ini sudah memasuki tahapan untuk membersihkan nama ya di sisa-sisa material untuk membuatkan mahal-mala nama di bagian belakang sahabat kandingga sudah tersepatkan warna hitam dan ada aksesoris warna kuning serta merah dan badan profiber ini nantinya berwarna putih ya pesanan dari bos Irfan yang ada di Cirebun jadi profiber ini sahabat kandingga dengan ukuran panjangnya moldingnya 1330 lebarnya 150 tingginya 90 nanti kita akan custom menjadi lebar 2 meter 30 ya dan tingginya ada 1 meter dan proses kali ini kita mulai dari tahapan pembuatan kulitan dulu ya di bagian belakang sahabat kandingga bang bewok ini sudah mulai untuk penyelesaian pada aksesoris di bagian belakang selamat menikmati setelah semua permukaan pada molding cetakan sudah tertutup dengan pigment sabunan nama juga sudah selesai tahapan selanjutnya itu mempersiapkan material fiberglass dari mulai resin dan juga matte serta roping sahabat kandingga laminasi yang pertama sahabat kandingga setelah permukaan pigment pada molding cetakan sudah tertutup yaitu menyematkan matte ya matte dimana dari mulai belakang sampai depan bagian depan ya itu semua tertutup ya dan matte nya silang sahabat kandingga dan setelah semuanya selesai nanti tinggal dibubuhkan resin ya dimana sudah dicampuri dengan pigment sahabat kandingga setelah semuanya matte serta roping sudah terpasang sahabat kandingga tahapan ini adalah tahapan tinggal menunggu proses keringnya dan tahapan berikutnya yaitu membuat untuk plebit ya atau tulangan pada bagian tampiran pada bagian atas profiber terbuat dari kayu dimana nanti dilanjutkan dengan ditutup dengan dempul dan kemudian ditutup lagi dengan material fiberglass sahabat kandingga gunakan kayu dengan ukuran yang sudah terukur ya dengan dudukan plebit sahabat kandingga yang kemudian di clamp ya biar posisinya nanti simetris dan dari depan sahabat kandingga diratakan biar permukaan ketinggiannya juga harus sama rata sahabat kandingga setelah semuanya terpasang sahabat kandingga permukaan dari kayu sebagai tulangan gading pada bagian atas profiber ini ditutup dengan dempul sahabat kandingga ditutup dengan dempul dari permukaan bawah sampai dengan atas dan diratakan dan setelah semuanya kering sahabat kandingga tahapan berikutnya yaitu menutup tulangan dari plebit ini dengan menggunakan mat serta resin sahabat kandingga sahabat kandingga setelah semuanya nanti terpasang ya dan sudah terlaminasi tinggal tahapan selanjutnya memangkat atau melepaskan clampnya dan kemudian menutup bagian-bagian yang belum tertutup dengan dempul dan juga material fiber gas sampai dengan kering dan molding cetakan ini siap diangkat ya siap diangkat dan kemudian nanti di custom dari ukuran lebar 1,50 meter menjadi 2 meter wajah yang berasaran ikuti terus proses pembuatan profiber pesanan dari bos Ivan Hariyadi yang ada di Cirebon dimana memberikan kepercayaan kepada kami yang ada di Cilacap untuk pembuatan proses profiber mancingnya dengan ukuran panjangnya 14 lebar dengan 2,30 meter terima kasih sampai juga di konten kandingga berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh